Di Desa Klirong, tepatnya di Jalan Soka Pertanahan RT2 RW1 Kecamatan Klirong, terdapat sentra usaha pembuatan sandal unik dengan berbagai bentuk dan warna, bahkan bisa di-custom sesuai request pembeli. Adalah sari rumah tipa lupi yang mulai menekuni usaha membuat sandal berbagai model sejak 3 tahun yang lalu. Awalnya, gadis yang biasa dipanggil sari ini membuat sandal jepit dengan ikon tempat wisata kebumen dan dijual untuk oleh-oleh wisata. Namun seiring perjalanan waktu, sandal jepit yang ia jual di lokasi wisata kurang diminati. Sebaliknya, permintaan sandal custom dengan berbagai gambar dan nama pemilik sandal semakin banyak peminatnya. Sandal customnya juga banyak dipesan hotel serta sekolah. Selain dijual secara offline, sari juga menjual sandal buatannya secara online, sehingga mampu merambah berbagai kota di Indonesia. Menurut sari, pandemi sangat berpengaruh terhadap usahanya, apalagi banyak hotel dan sekolah yang tutup. Saat ini di rumahnya sekaligus tempat kerjanya, sari dibantu tiga karyawan mampu membuat 25 hingga 30 pasang sandal berbagai bentuk per hari, dari sandal jepit hingga sandal gunung. Harganya mulai dari Rp20.000 hingga Rp95.000 per pasang tergantung model. Ide model-modelnya kadang dari kebutuhan sendiri, terus punya ide, terus kadang lihat juga di pasar butuhnya apa. Terus biasanya permintaan desain dari konsumen juga banyak. Pernah ada dari anak berkebutuhan khusus, yaitu pesan ukuran dengan ukuran yang khusus, tingginya juga beda. Untuk lebih memperluas pasar usahanya, sari juga membuat sandal custom untuk mahar lengkap dengan box cantik. Hanya saja di tengah pandemi, usahanya mengalami kendala pasokan bahan baku. Dari Klirong, tim Liputan Rati TV memberitakan.